Anak naga, Bulim Hang Yun, jilip 18. O-O-O Anok Kong Cu manggut-manggut dan wajahnya berubah muram. Jadi engkau dan dia saling mencinta ia, Tio Hon Leong mengangguk. Kemudian Giyok Cu bertemu O-O Yang Bu. Ternyata O-O Yang Bu jatuh hati kepada Giyok Cu, tapi Giyok Cu sama sekali tidak meladeninya, kini Giyok Cu masih berada di tangan Hiat Mo Ya, Tio Hon Leong menghela nafas panjang. Kepandaian Hiat Mo amat tinggi, maka sulit bagiku mengalahkannya, namun aku harus mencobanya, engkau tidak tahu Hiat Mo tinggal di mana kalau tidak salah, dia tinggal di Kuhan Gwa, jawab Tio Hon Leong dan menambahkan, Kuhan Gwa begitu luas, tidak mungkin aku dapat mencarinya. Tapi aku yakin Hiat Mo akan muncul di rimba perselatan Tionggoan. Kini Kue In Lon sudah muncul, berarti tidak lama lagi Hiat Mo pun akan muncul, kakak Hon Leong An Lok Kong Cu menatapnya dengan mata basah. Betulkah engkau begitu mencintai Giyok Cu? Betul, seandainya kini dia tidak mencintaimu lagi, engkau bagaimana itu tidak mungkin? Aku bertanya seandainya, aku, Tio Hon Leong memandang jauh ke depan, kemudian menggeleng-gelengkan kepala seraya melanjutkan, entahlah seandainya dia tidak mencintaiku lagi, aku tidak tahu harus bagaimana, kakak Hon Leong ucap An Lok Kong Cu dengan hati terasa sakit. Mudah-mudahan Giyok Cu tetap mencintaimu mudah-mudahan sahut Tio Hon Leong. Adik An Lok, mari kita lanjutkan perjalanan kita ya An Lok Kong Cu mengangguk, namun kini wajahnya tidak begitu ceria lagi, bahkan sering melamun. Tempat-tempat yang dilalui Tio Hon Leong dan An Lok Kong Cu indah sekali, tapi An Lok Kong Cu malah tidak menikmati keindahan panorama itu. Perubahan itu membuat Tio Hon Leong tercengang. Adik Lon, tanyanya lembut. Kenapa dua hari ini engkau sering melamun dan tidak menikmati keindahan alam aku? An Lok Kong Cu menggeleng-gelengkan kepala. Adik An Lok, katakan kepadaku desak Tio Hon Leong halus. Apalah yang terganjel dalam hatimu An Lok Kong Cu diam saja. Adik An Lok, Tio Hon Leong memegang bahunya. Apalah yang terganjel dalam hatimu, katakanlah kepadaku tidak An Lok Kong Cu menggelengkan kepala, kemudian mendadak berlari pergi sambil menangis terisak-isak. Adik An Lok Tio Hon Leong terkejut lalu buru-buru mengejarnya. Adik An Lok, An Lok Kong Cu berhenti di bawah sebuah pohon, lalu duduk dan terus menangis terisak-isak. Adik An Lok, Tio Hon Leong duduk di sisinya. Kenapa engkau menangis? Apakah aku telah menyakiti hatimu kakak Hon Leong? Mendadak An Lok Kong Cu mendekap di dadanya aku sedih sekali. Sedih kenapa? Katakanlah kepadaku Tio Hon Leong membelainya. Belainya itu membuat An Lok Kong Cu semakin sedih, sehingga air matanya terus berderai. Adik An Lok, apakah engkau rindu kepada orang tuamu? Tanya Tio Hon Leong lembut. Aku, kalau engkau rindu kepada orang tuamu, aku berjanji akan mengantarmu pulang ke kota raja. Oh, kapan setelah kita ke gunung butong, sungguh aku tidak akan membohongimu. Percayalah sahut Tio Hon Leong sungguh-sungguh nah, mulai sekarang engkau jangan bersedih lagi kakak Hon Leong. Seandainya aku seorang gadis, apakah engkau akan mencintaiku itu? Tio Hon Leong ragu-ragu menjawabnya, jawablah. Kakak Hon Leong desak An Lok Kong Cu. Seandainya engkau seorang gadis, aku, aku pasti mencintaimu, jawab Tio Hon Leong menghiburnya, ilu agar An Lok Kong Cu tidak bersedih lagi. Kakak Hon Leong, An Lok Kong Cu langsung tersenyum, jangan lupa janjimu lo janji mengantarmu pulang ke kota raja ya, janganlah khawatir, aku tidak akan ingkar janji, terima kasih. Kakak Hon Leong, ucap An Lok Kong Cu dengan menundukan kepala. Adik An Lok, mari kita lanjutkan perjalanan kita ajak Tio Hon Leong sambil bangkit berdiri baik, An Lok Kong Cu mengangguk. Kini Tio Hon Leong dan An Lok Kong Cu telah tiba di gunung butong pemandangan di gunung itu memang indah sekali. An Lok Kong Cu mendaki sambil menikmati keindahan pemandangan di sekelilingnya sementara mereka terus mendaki tiba-tiba muncul beberapa orang, yang kemudian terbelalak ketika melihat Tio Hon Leong. Saudara Tio panggil salah seorang dari mereka. Engkau! Tio Hon Leong kan betul, Tio Hon Leong mengangguk kemudian memperkenalkan An Lok Kong Cu. Ini teman baikku, namanya Cu An Lok Saudara Cu mereka segera memberi hormat. Selamat datang, selamat datang terima kasih. Ucapan An Lok Kong Cu sekaligus balas memberi hormat kepada mereka. Adik An Lok Tio Hon Leong memberitahukan. Mereka adalah murid-murid butong pei. Oh oh An Lok Kong Cu manggut-manggut. Mari kita ke atas ajak salah seorang murid butong pei itu. Baik, Tio Hon Leong mengangguk mereka segera mendaki, dan tak lama kemudian sampai di siang cingkoan. Para murid butong pei itu segera mempersilahkan mereka masuk. Terima kasih, ucap Tio Hon Leong sambil melangkah ke dalaman Lok Kong Cu mengikutinya dari belakang. Di saat itulah terdengar suara tawa gelap, dan muncullah beberapa orang tua. Mereka adalah Song Man Kiao, Jie Tai Giam, Jialian Chiu, dan Tio Song Ki. Kakek, Tio Hon Leong langsung bersujud di hadapan mereka. Hahaha Song Man Kiao tertawa gembira. Han Leong, bangunlah terima kasih. Kakek Song, Tio Hon Leong bangkit dari sujudnya, lalu memperkenalkan An Lok Kong Cu. Dia teman baikku bernama Cu An Lok para locian pungue, terimalah hormatku ucap An Lok Kong Cu sambil memberi hormat. Haha Song, Wan Kiao tertawa tidak usah banyak peradaban, silakan duduk terima kasih, ucapan Lok Kong Cu sambil duduk, dan Tio Hon Leong duduk di sebelahnya. Han Leong Jialian Chiu memandangnya seraya berkata, beberapa tahun ini engkau berada di mana aku berada di gunung Soatsan, jawab Tio Hon Leong dan menutur tentang kejadian itu. Apa bukan main terkejutnya Jialian Chiu? Tan Giyok Chiu ditangkap Hiat Mo Ya Tio Hon Leong mengangguk sebelum membawa Giyok Chiu pergi, Hiat Mo bilang kepadaku kalau aku berhasil mengalahkannya, barulah dia akan melepaskan Giyok Chiu, itu Jialian Chiu menggelenggelengkan kepala. Bagaimana mungkin engkau dapat mengalahkannya? Aaai, biar bagaimanapun, aku harus mengalahkannya, Han Leong Song, Wan Kiao menghela nafas panjang itu tidak mungkin, tidak mungkin, aku tahu itu tidak mungkin, namun aku tetap harus mengalahkannya, sahut Tio Hon Leong. Aku harus bertanggung jawab akan keselamatan Giyok Chiu, betul. Tapi Song Man Kiao menggelenggelengkan kepala. Bagaimana mungkin engkau dapat mengalahkannya begini, usul Jialian Chiu? Bagaimana kalau engkau mohon tetunjuk kepada Su Chowamu? Betul, Tio Hon Leong mengangguk aku memang harus mohon tetunjuk kepada Su Chowamu. Kalau begitu, mari kita ke dalam ajak Song Man Kiao. Kakek Song, adik An Lok boleh ikut ke dalam menemui Su Chowamu? Tanya Tio Hon Leong. Tentu boleh, sahut Song Man Kiao. Terima kasih, Lo Chiam Poe, ucapan Lok Kong Chu. Mereka menuju ruang meditasi tampak guru besar Tio Sen Hang duduk di sana. Ketika melihat Tio Hon Leong, wajah guru besar itu tampak berseri Hon Leong, Su Chowamu, Tio Hon Leong langsung bersujud di hadapannya. Begitu juga An Lok Kong Chu NGMMM Tio Sen Hang manggut-manggut, kemudian menatap An Lok Kong Chu dengan tajam sekali siapa engkau namaku. Tio An Lok Su Chowamu, jawaban Lok Kong Chu yang juga ikut memanggilnya Su Chowamu kepada Tio Sen Hang. Bangunlah kalian terima kasih, Su Chowamu, Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu segera bangun duduk Hon Leong. Tanya Tio Sen Hang sambil tersenyum kelihatannya kepandainmu sudah maju pesat, engkau berlatih di mana di Gunung Soat San? Kok di sana aku bersama Tan Giyok Chu ke Gunung Soat San untuk mencari teratai selju, tapi di tengah jalan, Tio Hon Leong menutur tentang kejadian yang menimpa Tan Giyok Chu. Oh bukan main terkejutnya Tio Sen Hang. Gadis itu ditangkap Hiat Mo ya, Tio Hon Leong mengangguk Hiat Mo bilang, Kalau aku dapat mengalahkannya, dia akan melepaskan Giyok Chu, MGMMM Tio Sen Hang manggut-manggut. Maka engkau melanjutkan perjalanan ke Gunung Soat San, dan karena tidak menemukan teratai selju, akhirnya engkau berlatih di dalam gua hangat itu ya, Su Chowamu. Yang Tio Sen Hang tersenyum getir. Tidak gampang mengalahkan Hiat Mo, sebab ilmu pukulan Hiat Mo gang lihai sekali. Kecuali luakangmu sudah mencapai tingkat kesempurnaan, barulah engkau dapat mengalahkannya dengan Kiyu Yang Sin Kang dan Kian Kun Tai Lo Ie. Kalau tidak, engkau jangan harap dapat mengalahkannya, Su Chowamu, tanya Tio Hon Leong. Aku harus berlatih berapa lama baru bisa mengalahkan Hiat Mo ayahmu kebetulan memakan kodok api, maka iwekangnya menjadi begitu tinggi. Kalau cuma mengandalkan latihan, tentunya sulit mencapai luakang yang setinggi itu Tio Sen Hang memberitahukan. Kalau begitu, aku, Tio Hon Leong menghela nafas panjang. Tiada harapan untuk mengalahkan Hiat Mo aku, Han Leong Tio Sen Hang tersenyum. Engkau masih muda, tidak baik cepat putus asa siapa tahu kelak engkau akan menemukan suatu kemujizatan seperti apa yang dialami ayahmu, Su Chowamu, tanya Tio Hon Leong. Kalau Hiat Mo muncul, apakah aku boleh mencoba bertarung dengan dia? Tentu boleh Tio Sen Hang manggut-manggut. Itu akan menambah pengalamanmu, Guru Ujar Song Man Kiao. Bukankah itu akan membahayakan diri Hon Leong? Tentu tidak Tio Sen Hang tersenyum, Guru yakin, Hiat Mo tidak akan membunuh Hon Leong. Oh Oh Song Man Kiao menarik nafas lega. Oh ya Tio Hon Leong teringat sesuatu dan segera memberitahuku ketika kami kemari, di tengah jalan bertemu Seng Hwe, Oh Tio Sen Hang mengerutkan kening. Lalu bagaimana Seng Hwe kenal Su Hang seketua Kepang? Dia mengajak kami ke markas Kepang mengunjungi Su Pang Cu dan kami ikut ke sana justru sungguh di luar dugaan, Kepang sedang menghadapi serabuan golongan hitam, apa betapa terkejutnya Song Man Kiao dan lainnya, golongan hitam akan menyerbu Kepang. Ya, Tio Hon Leong mengangguk. Kini golongan hitam diketuai oleh Kwe In Lon, dan Si Mo sebagai wakilnya. Kwe In Lon mengutus Si Mo ke markas Kepang, untuk mengajak Kepang bergabung. Tapi Su Pang Cu menolak, maka menimbulkan kegusaran Kwe In Lon, maka mereka lalu menyerbu Kepang tanya Song Man Kiao. Si Mo yang memimpin serabuan itu, tapi gagal karena Seng Hwe berhasil melukainya, ujar Tio Hon Leong memberitahukan. Ketika kami berangkat kemari, Seng Hwe masih berada di markas Kepang. Ternyata Seng Hwe dan Su Pang Cu sudah saling jatuh hati Oh Oh Tio Sem Hang manggut-manggut. Itu baik sekali, sebab Seng Hwe berkepandaian tinggi, syukurlah kalau begitu guru, ujar Song Man Kiao serius. Tidak lama lagi hiat Mo akan muncul, mungkin akan menimbulkan bencana dalam rimba persilatan. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau kita memberitahukan kepada Seng Hwe Mpe, MGM M M Tio Sem Hang manggut-manggut. Kemudian memandang Tio Hon Leong saya berkata, kalian berdua boleh ke kuil Siaw Lim menemui Kong Bun Hang Tio untuk memberitahukan tentang hiat Mo ya. Su Cong Tio Hon Leong menganggut A-A-A-I, mendadak Tio Sem Hang menghela nafas panjang. Cinta harus tumbuh dari kedua belah pihak kalau hanya setihak, tentu akan menimbulkan suatu penderit Wono ya karena itu, haruslah menekan cinta, Su Cong Tio Hon Leong tercengang. Aku tidak mengerti maksud Su Cong. Bolehkah Su Cong menjelaskannya Hon Leong Tio Sem Hang tersenyum? Kelak engkau akan mengetahuinya, mungkin kawan baikmu itu mengerti, aku mengerti, Su Cong, Anok Kong Cu Manggut-manggut. Heran gumam Tio Hon Leong. Kok aku sama sekali tidak mengerti Hon Leong Tio Sem Hang tersenyum lagi, kemudian menambahkan, kalau berjodoh, tentunya jadi tetapi kalau tidak, sudah pasti tidak jadi jangan memaksakan diri, sebab itu akan membuat diri sendiri tersiksa. Terima kasih atas petunjuk, Su Cong, ucapan Anok Kong Cu. Terima kasih, aku tidak akan memaksakan diri bagus. Bagus Tio Sem Hang tertawa sambil manggut-manggut. Nah, sekarang kalian boleh berangkat, guru. Kenapa begitu cepat guru suruh mereka berangkat? Tanya Song Man Kiao. Bukankah lebih baik berangkat esok? Jangan membuang waktu sahut Tio Sem Hang. Berangkat sekarang atau esok sebetulnya sama, namun alangkah baiknya kalau berangkat sekarang, Su Cong. Kami mohon pamit tucap Tio Han Leong sambil bersujud, begitu pula Anok Kong Cu setelah itu, barulah mereka meninggalkan ruang meditasi itu, kemudian mereka berdua berpamitan juga kepada Song Man Kiao dan lainnya, lalu berangkat ke Kuil Siao Lim Sie. Dalam perjalanan menuju Kuil Siao Lim Sie, Anok Kong Cu diam saja, tidak pernah bercandaria lagi seperti tempoh hari, bahkan wajahnya tampak murung sekali. Adik Anok, tanya Tio Han Leong. Kenapa engkau diam saja? Apakah engkau tidak senang berangkat ke Kuil Siao Lim Sie aku? Anok Kong Cu menundukkan kepala. Adik Anok Tio Han Leong tersenyum. Pemandangan di sana indah sekali loh ada air terjun dan, kakak Han Leong, engkau jangan salah paham. Sebetulnya aku senang sekali ke Kuil Siao Lim Sie, tapi, kenapa aku sedang berpikir, kalau hiatmu muncul, sudah barang tentu engkau akan berkumpul dengan Giyok Cu. Adik Anok Tio Han Leong menghela nafas panjang. Bagaimana mungkin aku berkumpul dengan Giyok Cu? Karena aku tidak dapat mengalahkannya, tentunya dia tidak akan melepaskan Giyok Cu, kakak Han Leong. Aku, Anok Kong Cu ingin mengutarakan sesuatu, tapi mendadak dibatalkan. Adik Anok barusan engkau mau omong apa? Kenapa tidak dilanjutkan tanya Tio Han Leong lembut? Itu, Anok Kong Cu tersenyum paksa, jangan lupa engkau harus antar aku pulang ke Kola Raja jangan khawatir, aku tidak akan lupa Tio Han Leong tertawa. Ternyata engkau mengkhawatirkan itu kakak Han Leong, ucapan Anok Kong Cu terputus, karena mendadak terdengar suara jeritan seorang wanita. Tolong-tolong, Tio Han Leong dan Anok Kong Cu tersentak kaget, lalu segera melesat ke arah suara itu. Tampak beberapa lelaki sedang berusaha merobek pakaian seorang wanita menyaksikan kejadian itu, darahan Lok Kong Cu langsung mendidih. Berhenti bentaknya sambil menghunus pedang pusakanya beberapa lelaki itu terperanjat namun ketika melihat Tio Han Leong dan Anok Kong Cu yang masih muda itu, mereka lalu tertawa anak muda lebih baik kalian jangan mencampuri urusan kami bentak salah seorang dari mereka kami mau bersenang-senang dengan wanita montok ini. Hahaha, kalian ingin memperkosa wanita itu? Tanya Anok Kong Cu dengan wajah berubah hebat. Betul kalau begitu, kalian pasti penjahat tidak salah HMM dengusan Lok Kong Cu, lalu perlahan-lahan menghampiri mereka dengan wajah dingin sekali. Tuan tolong aku, teriak wanita itu kalian penjahat pemerkosa kaum wanita, maka hari ini kalian semua harus mampus hahaha, salah seorang penjahat itu tertawa gelap, namun sekonyong-konyong menjerita ah 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 ah, ternyata Anok Kong Cu telah menggerakan pedang pusakanya. Begitu cepat gerakannya, maka penjahat itu tidak sempat berkelit, sehingga dadanya tertembus pedang itu. Engkau, engkau, penjahat itu menuding Anok Kong Cu. Darah segar terus mengucur dari dadanya, kemudian roboh dan nafasnya terputus seketika betapa terkejutnya yang lain. Mereka ingin kabur tapi Anok Kong Cu telah menggerakan pedangnya itu adalah ilmu pedang Cahai Hang Tiam Hoatlah menggunakan jurus Cahai Kong Wong Hui, pelangi memancarkan cahaya, menyerang penjahat-penjahat itu. Tempak pedangnya berkelebatan berbentuk pelangi mengarah ke para penjahat itu. Ah 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 ah, jerit para penjahat itu, lalu terkapar dengan tubuh bermandi darah ternyata dada mereka telah tertembus pedang. Tabuh mereka menggeliat-geliat, sejenak kemudian dan tak bergerak lagi, sudah binasa. Adik Anok, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala kenapa engkau membunuh mereka. Kakak Hon Leong sahutan Lok Kong Cu kalau mereka tidak dibunuh, tentu akan memperkosa kaum wanita lagi. Betul, suan muda, selawanita itu sambil merapikan pakaiannya. Mereka memang pantas dibunuh, karena sudah sering membunuh penduduk desa dan memperkosa kaum wanita. Oh Tio Hon Leong terbelalak kami sekeluarga meninggalkan desa itu, tapi wanita itu mulai menangis. Kedua orang tuaku dibunuh oleh para penjahat itu. Aku terus kabur, tapi sampai di sini. Untung siau hiap, pendekar muda, segera muncul. Kalau tidak aku, aku pasti sudah diperkosa kini sudah aman, engkau boleh pulang, ujaran Lok Kong Cu. Pulang gumam wanita itu pulang kemana? Kini aku sudah sebatang kera, tidak punya orang tua, engkau punya famili kan tanya Tio Hon Leong. Ya, wanita itu mengangguk tapi, bagaimana mungkin aku menumpang di rumah famili begini, ujaran Lok Kong Cu. Aku akan memberimu uang, tentunya engkau dapat menggunakannya sebagaimana mestinya. Siau hiap, Pak Lok Kong Cu memberinya seratus tal perak ketika melihat uang perak itu, wanita tersebut terbelalak uang perak ini untukmu. Ambillah, Pak Lok Kong Cu menyodorkan uang itu kehadapan wanita tersebut. Siau hiap, aku, wanita itu tidak berani menerima uang tersebut. Ambillah desak, Pak Lok Kong Cu. Untuk bekal hidupmu, terima kasih, siau hiap, ucap wanita itu sambil menerima uang perak tersebut dengan tangan agak gemetar. Terima kasih, Pak Lok Kong Cu dan Tio Hon Leong saling memandang, lalu mendadak melesat pergi. Bukan main terkejutnya wanita itu lah langsung menjatuhkan diri berlutut, karena mengira mereka adalah dewa. Bab 36 kembali ke kota raja. Tio Hon Leong dan An Lok Kong Cu duduk beristirahat di bawah sebuah pohon. Tengah mereka bercakap-cakap, tiba-tiba An Lok Kong Cu menghela nafas panjang. Kalau kita tidak melewati tempat itu, habislah wanita itu, ujar An Lok Kong Cu. Aku tak menyangka begitu banyak penjahat dalam rimba persilatan engkau berkepandaian tinggi, seharusnya engkau membasmi para penjahat itu benar, Tio Hon Leong manggut-manggut. Tapi tidak mungkin para penjahat dapat dibasmi, kenapa kejahatan selalu tumbuh di tengah-tengah kebaikan, dan itu sudah merupakan kodrat alam, sahut Tio Hon Leong dan melanjutkan, di mana ada kejahatan, di situ pasti ada kebaikan. Di mana ada kebaikan, di situ pasti ada kejahatan pula, oh bingung An Lok Kong Cu mendengarnya, karena kebaikan dan kejahatan merupakan saudara kembar yang tak terpisahkan, bahkan juga merupakan sebagian dari hidup kita pula Tio Hon Leong memberitahukan. Kalau iman kita tidak kuat dan teguh, tentu kita akan berubah menjadi penjahat, oh oh An Lok Kong Cu manggut-manggut, kemudian mengalihkan pembicaraan, oh ya, setelah kita ke kuil siaulim siye, engkau harus mengantarku pulang ke kota raja, ya, Tio Hon Leong mengangguk memang lebih baik engkau pulang, sebab amat membahayakan dirimu kalau engkau terus berkecimpung dalam rimba persilatan. Lagi pula tidak baik engkau berpisah dengan kedua orang tuamu, bilang saja engkau tidak mau kuikuti pakai seala-alasan dasaran Lok Kong Cu cemberut. Adik An Lok, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Aku sama sekali tidak bermaksud begitu, jangan salah paham HMMM dengusan Lok Kong Cu. Adik An Lok Tio Hon Leong memegang tangannya. Engkau marah kepada kuajah An Lok Kong Cu langsung memerah dan cepat-cepat ditundukan ketika Tio Hon Leong memegang tangannya kakak Hon Leong. Aku tidak marah, cuma, bercanda saja ujar An Lok Kong Cu dengan suara rendah. Oh oh Tio Hon Leong menarik nafas lega. Di saat bersamaan, mendadak melayang turun beberapa orang. Tio Hon Leong dan An Lok Kong Cu langsung bangkit berdiri orang-orang yang baru muncul itu segera memberi hormat kepada An Lok Kong Cu. Kalian, An Lok Kong Cu terbelalak. Ya, kami, ternyata mereka adalah Tan Bun Hiong, Li Siye Beng dan Yow Yeheng pengawal istana. Mau apa kalian kemaritanya An Lok Kong Cu dengan ketus? Kami diutus untuk mencari cuan muda, sahut Tan Bun Hiong. Harap cuan muda ikut kami pulang ke kota raja aku tidak mau pulang sekarang, sebab aku dan kakak Hon Leong mau ke kuil Siaw Lim Siye, sahut Tan Lok Kong Cu memberitahukan. Mau apa cuan muda ikut dia ke kuil Siaw Lim Siye tanya Tan Bun Hiong sambil memandang Tio Hon Leong. Tidak ada urusan dengan kalian, jawaban Lok Kong Cu dengan ketus. Ayo, cepatlah kalian enggak dari sini cuan muda, keluh Tan Bun Hiong. Kalau cuan muda tidak pulang bersama kami, kami pasti dihukum penggal kepala. Cuan muda, kasihanilah kami adik An Lok, selat Yohan Leong sungguh-sungguh lebih baik engkau ikut paman-paman itu pulang, biar aku sendiri ke kuil Siaw Lim, apaan Lok Kong Cu melotot. Engkau menghendaki aku pulang sekarang sudah ada yang datang menjemputmu, itu kan lebih baik, sahut Tio Hon Leong. Tidak pokoknya aku tidak mau pulang bersama mereka, aku cuma mau pulang bersamamu adik An Lok, Tio Hon Leong menggeleng-gelengkan kepala. Bukankah engkau pernah bilang, akan menuruti perkataanku? Tapi sekarang, kakak Hon Leong, aku, aku masih ingin bersamamu, ujar An Lok Kong Cu dengan suara rendah begini Tio Hon Leong tersenyum. Biar aku sendiri ke kuil Siaw Lim Sie, dari kuil Siaw Lim Sie aku akan langsung ke kota raja menemuimu. Bagaimana engkau tidak bohong tanya An Lok Kong Cu dengan wajah berseri? Kalau aku bohong, aku pasti disambar petir ujar Tio Hon Leong bersumpah. Nah percayakah engkau sekarang aku sudah percaya, An Lok Kong Cu manggut-manggut dan menambahkan, kalau engkau tidak ke istana menemuiku, engkau, engkau pasti disambar petir, ya Tio Hon Leong mengangguk percakapan itu membuat Tan Bun Hiong, Lisi Yai Beng dan Yow Yai Heng terbelalak walau mereka merasa heran, namun sama sekali tidak berani bertanya apapun. Kakak Han Leong, An Lok Kong Cu mengeluarkan sebuah giyok yang berukir sepasang naga, lalu diberikan kepadanya seraya berpesan, sampai di istana, perlihatkan giyok ini kepadat pengawal di sana mereka pasti mengantarmu ke dalam menemuiku, baik Tio Hon Leong menerima giyok itu, kemudian disimpan ke dalam bajunya. Kakak Han Leong, An Lok Kong Cu menatapnya, giyok itu tidak boleh hilang loh hati-hatilah menjaganya, aku pasti hati-hati menjaga giyok pemberianmu itu, percayalah ujar Tio Hon Leong sambil tersenyum. Kakak Han Leong, An Lok Kong Cu memegang tangannya. Sampai berjumpa nanti aku pasti menceritakan tentangmu kepada ayahku, sampai jumpa Tio Hon Leong memelainya, kemudian mendadak melesat pergi seraya berseru. Adik An Lok aku pasti datang menemui mu kakak Han Leong, kakak Han Leong, panggilan Lok Kong Cu. Namun Tio Hon Leong sudah tidak kelihatan, dan itu membuat An Lok Kong Cu membanting-bantingkan kaki gara-gara kalian ampun, putri mereka bertiga langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan An Lok Kong Cu. Sudahlah kalian cepat bangun ujar An Lok Kong Cu. Terima kasih, putri, ucap mereka serentak sambil bangkit berdiri setelah itu Tan Bun Heong bertanya, siapa pemuda itu dia bernama Tio Hon Leong, mau apa dia ke kuil Siaw Lim Siai itu adalah urusan rimba persilatan, kalian tidak usah tahu. Ya, ya, Tan Bun Heong mengangguk, lalu bertanya lagi. Dia tidak tahu kalau putri adalah seorang gadis. Dia sama sekali tidak tahu, sahup Tan Lok Kong Cu sambil tersenyum. Dia masih mengira aku laki-laki Oh Tan Bun Heong tertawa dia memang bodoh, sama sekali tidak tahu penyamaran putri, engkau yang bodoh bentakan Lok Kong Cu. Dia berhati polos, maka tidak banyak bercuriga, tidak seperti kalian yang begitu licik, pakai alasan penggal kepala untuk membohongiku kalian kira aku tidak tahu ampun, putri. Kalau kami tidak berhasil menemukan putri, kami pasti dihukum berat, Tan Bun Heong memberitahukan. Putri, mari kita berangkat baik An Lok Kong Cu mengangguk. Mari kita berangkat. Terima kasih, Kong Cu ucap Tan Bun Heong sambil menarik nafas lega. Begitu pula Lisiye Beng dan Yowye Heng. Mereka lalu meninggalkan tempat itu, menempuh jalan yang menuju kota raja. Ketika beristirahat di sebuah kedai arak, An Lok Kong Cu menapat Tan Bun Heong seraya bertanya. Belasan tahun lalu, apakah guru-guruku dan Liyue Kiong menyerbu ke pulau Hang Hwang Cu? Kenapa Kong Cu menanyakan itu Tan Bun Heong batik bertanya. Bun Heong An Lok Kong Cu mengerutkan kening. Aku yang bertanya, kenapa engkau berani balik bertanya. Ampun Kong Cu Tan Bun Heong segera menjura. Itu memang benar. Yang mulia yang mengutus mereka pergi menyerbu pulau Hang Hwang Cu. Kenapa pulau Hang Hwang Cu diserbu? Apakah penghuni pulau itu pemberontak? Maaf, Kong Cu ucap Tan Bun Heong. Kami kurang paham akan hal itu. Tapi setau kami, Tio Buki yang tinggal di pulau itu, Oh Oh An Lok Kong Cu manggut-manggutlah tidak bertanya apa-apa lagi, namun amat kesal dalam hati akan perbuatan ayahnya itu. Enam tujuh hari kemudian, mereka sudah memasuki wilayah kota raja dan langsung menuju istana. Begitu melihat An Lok Kong Cu, para pengawal segera berlari ke dalam untuk melapor. Kong Cu sudah pulang, Kong Cu sudah pulang, mendengar suara seruan itu. Liu Yee Kiong, pemimpin pengawal istana berhambur keluar. Lapor. Pak Kong Cu sudah pulang bersama Tan Bun Heong. Baik, Liu Yee Kiong segera berjalan keluar, dan ketika melihat An Lok Kong Cu ia langsung memberi hormat. Kong Cu, heto meter dengusan Lok Kong Cu sambil terus melangkah ke dalam menuju An Lok Kiong, Istana tenang gembira, yaitu tempatan Lok Kong Cu. Bun Heong, tanya Liu Yee Kiong berbisik. Kenapa Kong Cu marah-marah? Apa yang telah terjadi? Entahlah Tan Bun Heong menggelengkan kepala Bun Heong. Liu Yee Kiong tersenyum syukurlah kalian berhasil menemukan Kong Cu dan mengajaknya pulang. Kalau tidak, yang mulia marah-marah tanya Tan Bun Heong. Ya, Liu Yee Kiong manggut-manggut. Kalian tunggu di sini, aku akan melapor kepada Yang Mulia Liu Yee Kiong cepat-cepat pergi menghadap Kaisar yang sedang santai di ruang istirahat. Yang Mulia, Liu Yee Kiong berlutut bangunlah ujar Cugoan Chiang. Terima kasih. Yang Mulia, Liu Yee Kiong bangkit berdiri. Terimaaf, hamba ingin melaporkan sesuatu yang mengembirakan. Cepatlah lapor Yang Mulia. Anok Kong Cu sudah pulang bersama Tan Bun Heong, Li Siye Beng dan Liu Siye Eng. Oh wajah Cugoan Chiang langsung berseri. Cepet panggil dia ke Maria, Yang Mulia. Oh ya, ujar Cugoan Chiang. Tan Bun Heong, Li Siye Beng dan Liu Yee Heng harus diberi hadiah. Masing-masing 500 ta'al emas, terima kasih, Yang Mulia, ucap Liu Yee Kiong, lalu meninggalkan ruang istirahat dengan wajah berseri-seri. Tan Bun Heong, Li Siye Beng dan Liu Yee Heng masih menunggu di tempat. Ketika melihat kemunculan Liu Yee Kiong dengan wajah berseri, gembira lah hati mereka bagaimana, pak tanya Tan Bun Heong. Tenang sahut Liu Yee Kiong sambil tersenyum. Kaisar gembira sekali, maka kalian masing-masing diberi hadiah sebesar 500 ta'al emas, oh wajah ketiga pengawal istana itu langsung cerah ceria. Kalau begitu, kami masing-masing akan menyerahkan 100 ta'al emas untuk bapak hahaha Li Yee Kiong tertawa gelak, itu berarti ia menerima pemberian tersebut. Oh ya, sekarang aku harus pergi memanggilan Lok Kong Chu, sebab Kaisar ingin menemuinya. Li Yee Kiong berjalan tergesa-gesa menuju istana An Lok namun ketika sampai di pintu istana itu, ia ditahan oleh Dayang di sana. Maaf ucap Dayang itu. Kong Chu sedang beristirahat, siapapun tidak boleh mengganggunya, yang mulia memanggil Kong Chu ke ruang istirahat, harap Kong Chu segera ke sana, Li Yee Kiong memberitahukan. Baik, akanku sampaikan kepada Kong Chu, Dayang itu berjalan masuk sebetulnya An Lok Kong Chu tidak beristirahat, melainkan sedang bercakap-cakap dengan Lan Lan, Dayang kesayangannya, Kong Chu, lapor Dayang itu. Yang mulia memanggil Kong Chu ke ruang istirahat, baik aku akan segera ke sana sahutan Lok Kong Chu. Dayang itu segera keluar, lalu memberitahui Li Yee Kiong, yang menunggunya di depan pintu. Kong Chu, akan segera ke ruang istirahat. Pak Li tidak usah menunggu di sini ya Li Yee Kiong langsung meninggalkan istana An Lok itu. Tak lama muncullah An Lok Kong Chu menuju ruang istirahat begitu sampai di ruang itu, ia memberi hormat kepada Chu Goan Chiang. Ananda memberi hormat kepada ayah anda, ucapnya. Ayah Cheng Chu Goan Chiang tersenyum lembut. S.Y.U. Kulah engkau sudah pulang, legalah hati ayah terima kasih atas perhatian ayah anda, duduklah ya, ayah anda. An Lok Kong Chu duduk nak Chu Goan Chiang menatapnya seraya bertanya, kenapa engkau meninggalkan istana diam-diam? Ananda ingin pergi pesiar seorang diri, maka tidak memberitahukan kepada ayah anda. Mohon ayah anda sudi memaafkan Ananda sudahlah Chu Goan Chiang menghela nafas panjang. Lain kali kalau mau pergi pesiar, harus memberitahukan ayahnya, An Lok Kong Chu mengangguk nak Chu Goan Chiang menatapnya lembut seraya bertanya, apa yang engkau alami selama itu banyak yang ananda alami? Jawaban Lok Kong Chu dan menutur mengenai apa yang dialaminya, kemudian menambahkan, Ananda pun berkenalan dengan seorang pemuda, oh Chu Goan Chiang mengerutkan kening. Tidak seharusnya engkau berkenalan dengan pemuda biasa, dia pemuda luar biasa, An Lok Kong Chu memberitahukan. Tampan lemah lembut dan berkepandayan tinggi, oh, ya siapa pemuda itu namanya Tio Han Leong, berapa usianya sekitar 20 tahun, NGMMM Chu Goan Chiang manggut-manggut. Kenapa engkau tidak mengajaknya kemari menemui ayah dia ke Kuih Siaw Lim Sia dulu, setelah itu barulah kemari menemui Ananda, kalau dia kemari, engkau harus memberitahu ayah, pesan Chu Goan Chiang. Ayah pun ingin menemuinya, ya, An Lok Tong Chu mengangguk, kemudian bertanya, ayah anda yang mendirikan kerajaan ini, kenapa dinamai kerajaan Beng? Hahaha, Chu Goan Chiang tertawa gelap. Beng berarti terang, maka kerajaan yang ayah dirikan ini pasti terang selama-lamanya, oh, oh, An Lok Kong Chu manggut-manggut. Jadi tiada kaitannya dengan suatu sejarah? Er, Chu Goan Chiang menatapnya. Kenapa engkau menanyakan itu Ananda dengar, sahup Tan Lok Kong Chu. Ayah anda menamai kerajaan Beng karena ada Beng Kauengkau dengar dari siapa? Chu Goan Chiang tampak tersentak cepat. Katakan siapa yang bilang itu rakyat yang bilang, oh, oh, Chu Goan Chiang menghela nafas panjang. Kerajaan Beng yang ayah bangun ini memang ada kaitannya dengan Beng Kau, bolahkah diceritakan kepada Ananda singkat saja, sahup Chu Goan Chiang. Sebab Beng Kaueng menumbangkan dinasti Goan, Mongol, siapa ketua Beng Kau? Ketua Beng Kau adalah Tiobuki. Sudahlah kenapa engkau banyak bertanya kalau tidak salah, ujar An Lok Kong Chu perlahan. Ayah anda adalah mantan anak buah Tiobuki, kan engkau air muka Chu Goan Chiang langsung berubah, kemudiannya menghela nafas panjang seraya berkata, itu memang benar, ayah adalah mantan anak buah Tiobuki. Tiobuki begitu mengalah kepada ayah anda, tapi, An Lok Kong Chu tampak emosi sekali. Ayah anda malah ingin membunuhnya. Bukankah ayah anda amat kejam dan tidak menghargai kegagahan seseorang nak, Chu Goan Chiang menghela nafas panjang. Itu urusan politik kerajaan, engkau tidak mengerti, Ananda justru mengerti, sahup Tan Lok Kong Chu. Belasan tahun yang lalu, ayah anda mengutus guru-guru Ananda dan Liwiai Kiong serta puluhan pengawal istana pilihan pergi menyerbu Pulau Hang Huang Chu. Kenapa ayah anda melakukan itu? Bukankah Tiobuki sekeluarga sudah hidup mengasingkan diri di pulau itu? Namun ayah anda masih ingin membunuhnya. Engkau tahu itu dari siapa? Katanya Chu Goan Chiang dengan kening berkerut. Puluhan Leong adalah putra Tiobuki. Dia yang menceritakan kepada Ananda tentang semua itu. Tapi, dia sama sekali tidak tahu kalau aku An Lok Kong Chu. Putri Kaisar, An Lok Kong Chu memberitahukan. Dia, air muka Chu Goan Chiang tampak berubah. Dia mau kemari menemuimu atau ingin membunuh ayah? Dia kemari hanya ingin menemui Ananda, Bukan ingin membunuh ayah anda. Ujar An Lok Kong Chu sungguh-sungguh oh kening Chu Goan Chiang berkerut. Kok dia tidak berniat membunuh ayah? Itu sungguh mengherankan ayahnya yang melarangnya. An Lok Kong Chu memberitahukan. Ayahnya bilang, apabila Tiobuki Han Leong membunuh ayah anda, Maka rakyat yang akan menderita. Oleh karena itu, dia tidak akan membunuh ayah anda. Ah 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 ah, Chu Goan Chiang menghela nafas panjang. Sesungguhnya belasan tahun lalu itu, Ayah sama sekali tidak berniat membunuh Tiobuki. Tapi kenapa ayah anda mengutus guru-guru Ananda dan Liwai Kiong ke pulau Hang Hwang Chu membunuh Tiobuki sekeluarga? Ayah sama sekali tidak menyuruh mereka membunuh Tiobuki sekeluarga, Melainkan cuma menyuruh mereka membawa Tiobuki kemari. Membawa Tiobuki kemari? Itu sama juga menangkapnya namun tahu kehayah anda, Bibi Tiobuki Han Leong bernama Chiu Chi Chiak justru mati di tangan guru-guru Ananda, Sedangkan Tiobuki dan istrinya terluka, Bahkan wajah mereka rusak karena terbakar oleh liat kawetan, Ya ah ah, Chu Goan Chiang menggeleng-gelengkan kepala, Itu Tiobuki yang menumbangkan dinasti Goan, Ayah yang menjadi kaisar, Itu adalah jasa Tiobuki, Namun ayah anda begitu kejam, Nak sudahlah Chu Goan Chiang menghela nafas panjang. Kalau pada waktu itu ayah tidak merebut kekuasaan dan tahta kerajaan, Apa jadinya kini? Lihatlah bukankah rakyat sudah hidup tenang dan makmur? Lagipula ayah, Itu memang benar, Tapi kesalahan ayah anda, Nak cu Goan Chiang menatapnya dengan penuh perhatian. Kenapa engkau begitu membela Tiobuki? Apakah dikarenakan putranya itu anda membela kebenaran, Tidak membela siapapun? Kalau kakak Hon Leong kemari, Ayah anda harus minta maaf kepadanya, Oh Chu Goan Chiang tertawa. Ayah adalah seorang kaisar, Pantas kehayah minta maaf kepadanya ayah anda yang bersalah, Tentu pantas sahutan Lok Kong Chu. Baik, baik Echu Goan Chiang manggut-manggut, Apabila dia kemari, Ayah pasti minta maaf kepadanya terima kasih. Ayah anda ucapan Lok Kong Chu. Nak Echu Goan Chiang menatapnya sambil tersenyum. Kelihatannya engkau begitu menaruh perhatian kepada Tio Han Leong, Pasti ada apa-apanya ya, Kanti, Tidak An Lok Kong Chu menundukkan kepala berterus teranglah desak Echu Goan Chiang halus. Ayah ingin mengetahuinya, Dia memang tampan sekali, Berkepanda yang tinggi dan lemah lembut. Bahkan, Selalu melindungi ananda, An Lok Kong Chu memberitahukan dengan sikap malu-malu. Oh jadi, Engkau jatuh hati kepadanya ya, Bagaimana dia? Apakah dia juga jatuh hati kepadamu? Ah 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 ah, An Lok Kong Chu menghela nafas panjang. Dia sama sekali tidak tahu kalau wananda seorang gadis, Lagi pula, Dia sudah punya kekasih Oh Chu Goan Chiang mengerutkan kening. Siapa kekasihnya Tan Giok Chu jawab An Lok Kong Chu Dan menutur tentang hubungan Tio Han Leong dengan gadis tersebut dan lain sebagainya, Setelah itu ia pun menambahkan, Kini gadis itu masih berada di tangan hiat monak itu adalah kesempatanmu, Ujar Chu Goan Chiang dengan suara rendah. Ananda tidak akan memaksakan diri, Cinta harus tumbuh dari kedua belah pihak, Kata An Lok Kong Chu. Itu adalah pesan dari guru besar Tio Sam Hong, Engkau bertemu guru besar Tio Sam Hong Chu Goan Chiang terbelalak. Ya, An Lok Kong Chu mengangguk, Kemudian menceritakan tentang kejadian di markas Kepang. Ah 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 ah, Tio Goan Chiang menghela nafas panjang. Sejak Tio Buki hidup mengasingkan diri di pulau Hang Hwang Chu, Rimba Persilatan berubah menjadi tidak aman. Sebetulnya Tio Buki juga adalah Bulim Beng Chu, Ketua Rimba Persilatan, Yang amat disegani kawan maupun lawan, Oh An Lok Kong Chu terbelalak seandainya. Tio Han Leong ingin menjadi pejabat tinggi, Ayah pasti mendukungnya, Sahut Tio Goan Chiang cepat. Tapi, An Lok Kong Chu menggelenggelengkan kepala. Dia sama sekali tidak berniat menjadi pejabat tinggi, Oh ya, Ananda dan dia pernah bertemu seorang pembesar kota Tio Chiang. Tio, An Lok Kong Chu menutur tentang kejadian di Pekhoa Lau, Rumah Seratus Bunga, Mendengar itu, Tio Goan Chiang tertawa gelak, Hahaha bagus, Bagus pembesar seperti itu memang harus dihukum, Ujarnya dan mendadak muncul suatu ide Tio Han Leong tidak berniat menjadi pejabat tinggi, Namun ayah punya suatu akal menjadikannya sebagai petugas rahasia ayah, Khususnya menghukum para pembesar yang korup dan selalu berlaku sewenang-wenang terhadap rakyat, Oh wajah An Lok Kong Chu berseri. Kakak Han Leong memang adil dan bijak sekali, Dia pantas untuk tugas itu. Tapi, belum tentu dia bersedia menerima tugas itu, Ayah punya akal agar dia mau menerima tugas itu, Tio Goan Chiang tersenyum serius. Baiklah, sekarang engkau boleh kembali ke istana An Lok untuk beristirahat, Terima kasih, Ayah Anda, Ucap An Lok Kong Chu sambil memberi hormat, Lalu kembali ke istana An Lok. Begitu sampai di istananya, Lan Lan, dayang pribadi An Lok Kong Chu langsung menyambutnya. Yang mulia memarahi Kong Chu tidak An Lok Kong Chu tersenyum sambil duduk banyak yang kami bicarakan, Oh Lan Lan terbelalak juga membicarakan tentang Tio Han Leong ya An Lok Kong Chu menganggu aku berterus terang, Bahwa Tio Han Leong adalah putra Tio Buki bagaimana reaksi yang mulia tersentak, Tapi tidak marah-marah An Lok Kong Chu memberitahukan. Akhirnya ayahku berjanji, Apabila kakak Han Leong kemari, Ayahku akan minta maaf kepadanya, Oh Lan Lan tertawa. Itu sungguh luar biasa dan tak terduga sama sekali tidak salah An Lok Kong Chu manggut-manggut. Itu dikarenakan ayahku merasa bersalah terhadap Tio Buki, Oh ya Lan Lan teringat sesuatu. Tadi Kong Chu bilang, Han Leong sudah punya kekasih, Lalu bagaimana dengan Kong Chu ya An Lok Kong Chu menghela nafas panjang? Mau bilang apa? Aku tetap mencintainya dalam hati, Walau dia tidak mencintaiku, Kalau begitu, Lan Lan menggeleng-gelengkan kepala. Bukankah Kong Chu akan menderita sekali lebih baik aku yang menderita, Asal dia hidup bahagia, Ucapan Lok Kong Chu dengan suara rendah Kong Chu, Aku tidak akan memaksanya untuk mencintaiku, Yang penting dia tidak akan melupakan diriku, Aku sudah merasa puas, Kong Chu, Hamba penasaran, Kenapa engkau penasaran Kong Chu sedemikian cantik dan lemah lembut? Bagaimana mungkin dia tidak akan tertarik Lan 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 Lok Kong Chu tertawa geli? Kenapa engkau goblok? Dia kan tidak tahu kalau aku seorang gadis, Jadi bagaimana mungkin dia akan tertarik kepada kuoh Lan Lan manggut-manggut? Kalau begitu, Dia juga goblok sekali, Sudah sekian lama bersama Kong Chu, Tapi tidak tahu kalau Kong Chu seorang gadis, Dia tidak goblok, Melainkan mempercayai ku tidak membohonginya, Maka dia tidak mencurigai diriku, Kalau begitu, Lan Lan tertawa dia pasti pemuda yang berhati pulos, Tidak salah An Lok Kong Chu mengangguk hatinya amat pulos, Seandainya dia belum punya kekasih, Dia akan jatuh hati kepada Kong Chu, Aku yakin itu An Lok Kong Chu tersenyum, Ternyata ia teringat ketika bersama Tio Haniliong, Kami tidur sekamar, Namun dia selalu mengalah terhadapku, Dia tidur di kursi, Sedangkan aku tidur di ranjang, Ketika Kong Chu tidur, Dia tidak merabah-rabah Kong Chu, Tanya Lan Lan mendadak, Engkau sudah gila ya An Lok Kong Chu melotot, Mau apada merabah-rabah diriku biasa, Sahut Lan Lan sambil tertawa, Engkau sudah sinting barangkali An Lok Kong Chu, Mengjeleng-gelengkan kepala dan berkata, Dia akan mengira aku lelaki heran gumam Lan Lan, Dia mengira Kong Chu lelaki, Tapi kenapa tidak mau tidur seranjang dengan Kong Chu, Mungkin dia sudah terbiasa tidur seorang diri, Maka tidak mau tidur bersama siapapun, Belum tentu, Lan Lan tersenyum, Kalau dia tahu Kong Chu seorang gadis, Mungkin dia akan mencari kesempatan untuk tidur bersama Kong Chu, Itu yang kuharapkan selama itu, Namun, Selama itu dia sama sekali tidak mau tidur di sisiku, An Lok Kong Chu menghela nafas panjang, Seandainya dia tidur di sisiku, Aku pasti pura-pura pulas lalu memeluknya erat-erat, Idihihih Lan Lan tertawa geli, Mana ada anak gadis yang memeluk anak lelaki duluan, Dasar, Itu kan seandainya, Sahutan Lok Kong Chu dengan wajah kemerah-merahan dan menambahkan, Tapi mauku memang begitu, Hei-hai-hai Lan Lan tertawa cekikikan, Kong Chu sudah ngebet hei-hai-hai, Sebaliknya An Lok Kong Chu malah menghela nafas panjang, Dan kemudian bergumam, Bertemu tapi harus berpisah, Bertemu lagi justru untuk berpisah kembali, Hati Nan Duka merindukan Seng Kekasih di ujung langit, Biarlah aku menderita asal Seng Kekasih hidup bahagia, Sementara itu, Tio Hon Leong sudah tiba di kuil Siau Lim Siee dengan penuh kegembiraan Kong Bun Hang Tio dan Kong Nitseng Cheng menyambut kedatangannya Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio dengan wajah berseri, Selamat datang, Han Leong Kong Bun Hang Tio dan Kong Tiseng C.C.N.G, Terimalah hormatku ucap Tio Han Leong sambil memberi hormat, Omi Tohut Kong Bun Hang Tio tersenyum, Han Leong, silakan duduk terima kasih Tio Han Leong duduk maaf, Kedatanganku telah mengganggu ketenangan Kong Bun Hang Tio dan Kong Tiseng C.N.G jangan berkata begitu, Han Leong ujar Kong Bun Hang Tio kami senang sekali atas kunjunganmu. Han Leong, Tanya Kong Tiseng C.C.N.G, Engkau kemari membawa suatu berita pentinglah, Tio Han Leong mengangguk belum lama ini, Kepang diserang oleh golongan hitam Moh Kong Bun Hang Tio dan Kong Tiseng C.N.G terkejut bukan main. Engkau tahu dari siapa aku bertemu Seng Hwe I, Dia mengajak aku dan temanku ke markas Kepang, Tio Han Leong memberitahukan. Ketika kami sampai di sana, Suasana di sana agak lain, Seng Hwe I Kong Bun Hang Tio dan Kong Tiseng C.N.G saling memandang, Air muka mereka tampak agak berubah ya Tio Han Leong mengangguk ternyata Seng Hwe I kenal Su Pang Chu, Justru kedatangan kami, Maka Kepang terhindar dari bencana, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio syukurlah kalau begitu Han Leong, Tanya Kong Tiseng C.N.G. Bagaimana kejadian itu si mau yang memimpin golongan hitam menyerang Kepang, Maka terjadilah pertarungan yang amat dasyat, Tio Han Leong menutur tentang pertarungan itu. Seng Hwe I berhasil melukai si mau, Sehingga membuat mereka kabur, Oh Kong Bun Hang Tio terbelalak Seng Hwe I berhasil melukai si mau betul, Tio Han Leong mengangguk aku menyaksikan pertarungan itu, Kalau begitu, Kepandaian Seng Hwe I sudah bertambah tinggi lagi, Ujar Kong Bun Hang Tio. Omi Tohut ucap Kong Tiseng C.N.G. Tak disangka justru Seng Hwe I yang menyelamatkan Kepang, Memang tak disangka sama sekali, Ujar Tio Han Leong dan menambahkan, Bahkan kelihatan Seng Hwe I dan Su Pang Cu saling jatuh hati Oh, Ya Kong Bun Hang Tio manggut-manggut sambil tersenyum, Itu merupakan hal yang mengembirakan, Kong Bun Hang Tio sudah tahu. Kwe In Lon sudah berada di Tionggoan sekarang, Bahkan dia sebagai ketua golongan hitam dan si mau sebagai wakilnya, Tio Han Leong memberitahukan. Hah Kong Bun Hang Tio dan Kong Tiseng C.N.G. terbelalak. Jadi, kini Kwe In Lon sudah menguasai ilmu Hiatmo Chiang. Mungkin tidak lama lagi Hiatmo akan tiba di Tionggoan, Maka Su Chowiku menyuruhku kemari untuk memberitahukan, Omi Tohut ucap Kong Bun Hang Tio kalau begitu, Akan timbul bencana lagi dalam merimba persilatan, Su Heng, Ujar Kong Tiseng C.N.G. sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tak disangka kita akan menghadapi lawan tangguh lagi, Omi Tohut itu sudah merupakan takdir Kong Bun Hang Tio menggeleng-gelengkan kepala. Kong Bun Hang Tio, Aku telah menyampaikan berita ini, Sekarang aku mau mohon pamit, Ujar Tio Han Leong sambil bangkit berdiri Oh Ya, Bolehkah aku menjenguk kakek siasan Omi Tohut? Jawab Kong Bun Hang Tio kini mereka tidak mau diganggu, Jadi engkau tidak usah menjenguk mereka kalau begitu, Aku mohon pamit, Ucap Tio Han Leong. Omi Tohut selamat jalan, Han Leong Kong Bun Hang Tio tersenyum. Tio Han Leong memberi hormat, Lalu melangkah pergi meninggalkan kuil Siaulim Sihye, Langsung menuju kota raja. Bab 37 menyusun suatu rencana. Di saat Tio Han Leong berangkat ke kota raja, Justru Hiatmo, Ciu Lan Mio dan Tan Gio Acu tiba di Tionggoan. Mereka langsung menuju lembah Pek Yunko markas golongan hitam. Betapa gembiranya Kue Inlo dan Simo atas kedatangan mereka, Dan segera menyelenggarakan testa untuk menyambut mereka, Yang paling gembira ialah Kuan Peahim, Karena tidak menyangka Ciu Lan Mio adalah cucu Hiatmo. Pemuda itu terus berusaha mendekati gadis itu, Sedangkan Tan Gio Acu cuma duduk bagaikan patung, Sama sekali tidak mengacuhkan siapapun. Hahaha Simo tertawa gelak Hiat Ciam Pue, Mari kita bersulang. Mari sahut Hiatmo. Mereka mulai bersulang sambil tertawa Ria, Setelah itu mereka pun mulai bersantap. Inlo, tanya Hiatmo bagaimana keadaan rimba perselatan baru-baru ini biasa, Sahut Kue Inlo. Namun telah muncul seorang jago berkepandaian amal tinggi, Oh Hiatmo mengerutkan kening. Siapa jago itu dia bernama Seng Hwe, Jawab Kue Inlo memberitahukan. Dia memiliki ilmu pukulan Ching Hwe E Chiang, Ching Hwe E Chiang Hiatmo tampak terkejut. Ilmu pukulan itu berasal dari Persia, Namun sudah lama hilang dari rimba perselatan. Kenapa dia memiliki ilmu pukulan itu benar? Simo mengangguk aku pergi menyerang Kepang, Malah terluka olehnya, Oh kening Hiatmo berkerut-kerut jadi kalian tidak berhasil menaklukan Kepang. Ya Simo mengangguk, Simo Hiatmo menatapnya tajam. Kok engkau begitu tidak becusurusan yang begitu kecil tidak dapat engkau bereskan? Hiat Chiang Pue, Simo menundukan kepala. Bagaimana kalau aku yang turun tangan terhadap Kepang? Tanya Kue Inlo mendadak. Untuk sementara ini masih tidak perlu sahut Hiatmo. Yang penting kita harus menangkap Tongko Ai, Lam Hie dan Pak Hang. Mereka akan ku jadikan pengawal yang paling setia. Hahaha, tapi kita tidak tahu mereka bersembunyi di mana, Ujar Simo dan menambahkan, Sudah sekian lama mereka menghilang entah ke mana, Oh Hiatmo tercengang. Kenapa mereka bersembunyi? Entahlah Simo menggelengkan kepala. Kalau begitu, engkau dan muridmu harus pergi menyelidiki jejak mereka. Kalau sudah tahu mereka berada di mana, Segeralah memberitahukan kepadaku, Ya, Hiat Chiang Pue, Simo mengangguk. Hiat Chiang Pue, Aku mempunyai suatu usul, Ujar Kue Inlo. Usul apa? Tanya Hiatmo. Bagaimana kalau Hiat Chiang Pue menjadi ketua golongan hitam? Kami berdua jadi wakil saja, Jawab Kue Inlo mengemukakan usulnya. Ternyata ia ingin mengikat Hiatmo dengan jabatan tersebut. Hahaha Hiatmo tertawa. Aku tidak mau jadi ketua, Engkau dan Simo saja. Tapi kepandayan kami berdua, Kue Inlo menggeleng-gelengkan kepala. Masih rendah, Maka kami berdua tidak dapat menguas air rimba persilatan. Kalian berdua ingin menguas air rimba persilatan. Hiatmo agak terbelalak, Dan ia menatap mereka berdua dengan kening berkerut-kerut. Ya, Kue Inlo dan Simo mengangguk. Hahaha Hiatmo tertawa gelap. Kalian berdua amat berambisi baik. Aku akan mendukung kalian. Terima kasih, Hiat Siam Pue, Ucap Kue Inlo dan Simo dengan wajah berseri-seri. Tapi kalian harus menuruti semua perintahku, Termasuk perintah cucuku pula. Bagaimana tanya Hiatmo sambil menatap mereka dengan tajam? Baik Kue Inlo dan Simo mengangguk. Kalau begitu, Pikir Hiatmo sejenak, Lalu melanjutkan, Aku dan cucuku akan melindungi golongan hitam. Moh betapa gembiranya Kue Inlo dan Simo Hiat Siam Pue dan Nona Lan Mimau adalah pelindung golongan hitam. Mari bersulang untuk itu mereka bersulang lagi. Namun Ciu Lan Mio diam saja. Ternyata pikirannya sedang menerawang, Memikirkan Tio Han Leong yang amat dirindukannya. Oleh karena itu, Pembicaraan kakeknya dengan mereka sama sekali tidak diperhatikannya. Begitu pula Kuan Pahim. Pemuda itu pun tidak memperhatikan pembicaraan mereka, Melainkan terus memperhatikan Ciu Lan Hio sedangkan Tan Gio Acu terus duduk bagaikan patung dengan wajah dingin. Apakah Hiat Siam Pue mempunyai suatu rencana tanya Kue Inlo. Sudah ku katakan tadi, Simo dan muridnya harus pergi menyelidiki tempat persembunyian tongkok. I, Lan Hie dan Pak Heng. Setelah itu segera memberitahukan padaku, Aku akan pergi menangkap mereka. Ya, Simo mengangguk besok kami akan pergi menyelidiki mereka. Bagus siapmu tertawa. Hahaha mereka akan ku pengaruhi dengan ilmu sihirku. Lalu ku suruh pergi menaklukan Kepang, Siaw Lim dan Butong Pei. Hahaha, kalau sudah begitu, Kita pasti menguas airimba persilatan, Ujar Kue Inlo dan ikut tertawa pula. Malam harinya, Ciu Lan Mio duduk melamun di pekarangan. Matanya terus memandang bulan purnama yang bersinar terang. Tiba-tiba tampak sosok bayangan mendekatinya, Yang ternyata Kuan Pei Ahim. Nona Ciu, Panggilnya dengan suara rendah. Oh, Engkau sahut Ciu Lan Mio lalu bertanya dengan ada ketus. Mau apa engkau kemari menemuiku? Aku Kuan Pei Ahim menundukkan kepala. Jangan mengganggu ku. Cepat pergi bentak Ciu Lan Mio dengan wajah tidak senang. Nona Ciu, Tadi siang kita tidak punya kesempatan untuk bercakap-cakap. Maka sekarang, Engkau ingin bercakap-cakap denganku. Malam ini yang mau bercakap-cakap tentang apa? Nona Ciu, Kuan Pei Ahim menatapnya dengan mesra. Sudah sekian tahun kita berpisah, Aku, Aku selalu memikirkanmu. Oh, Ya Ciu Lan Mio tersenyum. Tapi sebaliknya aku sama sekali tidak memikirkanmu. Itu tidak apa-apa, Yang penting aku memikirkanmu. Omongan apa itu Ciu Lan Mio terbelalak. Hei langan jangan engkau sudah gila aku. Aku memang tergila-gila kepadaku. Sungguh engkau, Ciu Lan Mio menggeleng-gelengkan kepala saudara Kuan, Sejak kita bertemu, Aku tidak pernah merasa suka kepadamu. Karena itu, Engkau akan putus harapan terhadapku, Dan itu akan membuat dirimu menderita. Maka, Sebaiknya mulai sekarang jauhilah aku. Nona Ciu, Kuan Pei Ahim tersenyum. Aku tidak percaya kalau hatimu begitu dingin terhadapku. Tapi aku yakin kehangatanku dapat mencairkan hatimu yang dingin itu. Percuma, Ciu Lan Mio menggelengkan kepala. Nona Ciu, Saudara Kuan, Engkau harus tahu, Ujar Ciu Lan Mio dengan suara rendah cinta tidak bisa dipaksa, Kalau dipaksa justru akan menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan. Nona Ciu, Kuan Pei Ahim menggeleng-gelengkan kepala. Aku tahu, Tahu apa engkau mencintai Tio Han Leong. Memang, Ciu Lan Mio mengangguk itu adalah urusanku. Engkau tidak usah turut campur. Aku tidak turut campur. Hanya saja, Kuan Pei Ahim menghela nafas panjang. Kelihatannya dia tidak mencintaimu, Sebab dia, Dia sudah mempunyai kekasih tidak salah. Ciu Lan Mio memanggut-manggut. Kekasihnya bernama Tan Giyok Chu, Gadis itu bersama kami, Apa Kuan Pei Ahim terbelalak gadis yang berwajah dingin itu? Tan Giyok Chu betul kakeku telah menangkapnya. Ciu Lan Mio memberitahukan. Kata kakeku, Kalau Han Leong dapat mengalahkannya, Barulah kakeku akan melepaskan gadis itu. Haah mulut Kuan Pei Ahim ternganga lebar. Itu, Itu, Han Leong masih belum tahu juga, Kalau aku adalah cucu Hiatmo, Ciu Lan Mio menghela nafas panjang. Kalau dia tahu, Mungkin akan membenciku. Tio Hon Leong tidak berhati sesempit itu, Ujar Kuan Pei Ahim dan memberitahukan, Belum lama ini aku bertemu dia di markas Kepang, Dia bersama seorang pemuda, Oh wajah Ciu Lan Mio langsung berseri, Jadi dia berada di markas Kepang ya, Kuan Pei Ahim mengangguk aku dan guruku serta yang lain pergi menyerang Kepang, Tapi guruku malah terluka, Engkau, Engkau bertarung dengan Han Leong tidak, Kuan Pei Ahim menggeleng-gelengkan kepala kami berdua justru bercakap-cakap, Aku bertanya kepadanya tentang dirimu, Oh, Dia bilang apa? Dia bilang engkau sudah pulang ke tempat tinggalmu, Belum bertemu dengan engkau, Nadanya, Nadanya merindukan aku, Engkau adalah kawan baiknya, Tentunya ada merindukanmu, Ah 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 ah, Ciu Lan Mio menghela nafas panjang, Giyokcu sudah di bawah pengaruh kakekku, Kalau dia tahu, Aku yakin dia tidak akan membencimu, Hanya saja, Pasti membenci kakekku, Itu kemungkinan besar akan merenggangkan hubungan kalian, Kakekku, Ciu Lan Mio mengeleng-gelengkan kepala aku, Aku tidak tahu harus berbuat apa, Nona Ciu Kuan Pei Ahim menatapnya seraya berkata, Bukankah tadi engkau bilang, Cinta jangan dipaksa? Tapi engkau aku tahu itu, Namun aku merasa puas sudah mencintainya, Oh Kuan Pei Ahim tersenyum, Sama, Apa yang sama aku pun merasa puas karena mencintaimu, Nah, Samakan engkau, Ciu Lan Mio cemberut, Ikut-ikutan saja dasar, Haaah, Kuan Pei Ahim memandangnya dengan terbelalak, Bahkan mulutnya ternganga lebar, Eeeh, Ciu Lan Mio melotot, Kenapa engkau memandangku dengan kel begitu? Wajahku tumbuh bulunya Nona Ciu, Sahut Kuan Pei Ahim sungguh-sungguh, Ketika engkau cemberut, Wajahmu tampak bertambah cantik, Huh dengus Ciu Lan Mio. Jangan merayu, Aku tidak mempanakan rayuan siapapun, Aku tidak merayu, Melainkan berkata sesungguhnya, Sudahlah tandas Ciu Lan Mio sambil membalikan badannya. Aku sudah mau tidur, Selamat tidur, Nona Ciu ucap Kuan Pei Ahim. Sampai jumpa esok, Bersambung ke bagian 19.